Intro Setelah sempat dicurangi tuan rumah Qatar pada match pertama, babak penyisian grup Piala Asia U23, Timnas Indonesia akhirnya menunjukkan kekuatan sesungguhnya ketika menjamu Australia. Anak Asus Sintayong menunjukkan kualitas permainan terbaiknya dengan fighting spirit luar biasa hingga menit akhir pertandingan. Bahkan solidnya permainan Garuda muda berhasil membuahkan poin penuh setelah menang dengan skor 1-0. Kemenangan atas Australia sendiri menjadi gambaran nyata betapa ngerinya kekuatan Indonesia jika tak dicurangi oleh wasit. Ya, seperti kita ketahui, Timnas Indonesia mendapatkan perlakuan buruk dari wasit pertandingan. Saat melawan tuan rumah Qatar dalam laga perdana Piala Asia U23, kartu merah yang diterima Evar Jenner benar-benar sangat merugikan pasukan Garuda muda dalam match tersebut. Dan jika saja wasit bertindak adil, mungkin saja Indonesia bisa mengembangi permainan Qatar, yang bisa dikatakan tak bermain begitu bagus-bagus amat. Bahkan bisa saja Indonesia yang bakal mencuri poin dalam match tersebut. Hal itu bisa dilihat ketika bermain dengan sembilan pemain, para penggawa Indonesia masih mampu menunjukkan perlawanan luar biasa. Dan benar saja, match melawan Australia malam tadi benar-benar menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia yang sebenarnya. Bermain tanpa wasit berat sebelah, strategi yang diterapkan oleh Sintayang berjalan sangat mulus. Apalagi ditambah dengan bergabungnya Justin Habdar di squad Garuda muda, jelas menambah kepercayaan diri dan kekuatan Timnas Indonesia. Di sisi lain, permainan Indonesia benar-benar sangat memuaskan, terutama sang penjaga gawang Hernando yang tampil begitu luar biasa. Selain berhasil membuat safe penalty yang mengesankan, dirinya juga beberapa kali membuat safe-safe luar biasa. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Australia, tak lepas dari solid nyali di pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Rizky Rito. Pengalamannya bermain bersama Timnas Senior, benar-benar dimanfaatkan back milik Persija Jakarta tersebut. Dia memimpin lini belakang dengan sangat baik, sehingga membuat para striker Australia kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia. Selain itu, gemilangnya Hernando di bawah mister gawang, membuat lini belakang Indonesia semakin solid, hingga berhasil membuat clean sheet. Dan salah satu momen krusial yang membuat dek-dekan seluruh masyarakat Indonesia adalah saat Hernando melakukan safe penalty dengan sangat sempurna. Sementara itu, absennya Ifar Jenner akibat kartu merah dalam laga melawan Qatar, membuat Sintayong harus memutar otaknya lebih dalam lagi. Dan dengan cepat, Sintayong menunjuk Nathanjo sebagai pengganti Ifar Jenner di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand. Dan siapa sangka Nathanjo menjalankan perannya dengan sempurna? Duetnya bersama Marcelino berjalan sangat baik. Bahkan beberapa kali, dirinya memberikan umpan-umpan kunci kepada Rafael Strick. Bahkan saat Justin Hapner masuk lapangan, Nathanjo masih mampu menjalankan perannya dengan sangat baik. Dia bisa memotong serangan tim Australia, dan juga membangun serangan dengan sama baiknya. Jika wasi tak berat sebelah, strategi yang telah diterapkan Sintayong akan berjalan dengan sangat baik. Dan hal itu terbukti nyata saat Indonesia berhasil mengalahkan Australia, di mana taktik Sintayong benar-benar berjalan mulus. Mulai dari lini belakang, lini tengah, hingga lini penyerangan. Namun sayang dari segi penyerangan, para pemain timnas masih kurang tenang dalam menyelesaikan akhir. Sehingga beberapa kali peluang yang semestinya berhasil dimanfaatkan menjadi gol, akhirnya terbuang sia-sia. Sementara itu dengan kemenangan 1-0 atas Australia, Indonesia kini berada di peringkat kedua dengan meraih 3 poin. Sekaligus menempel ketat panitia Piala Asia U23 tim Naskatar. Dan skuad Garuda muda kini harus lebih fokus untuk bisa mengalahkan Yordania dalam match ketiga babak penyesihan grup. Jika mampu mengalahkan Yordania, Indonesia secara otomatis akan lolos ke babak selanjutnya. Dan kita terus doakan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Semoga Indonesia terus memberikan yang terbaik dan bisa lolos ke Olimpia de France 2024. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.